Tepung Beras Ros Hai hai ketemu lagi dengan saya di dapur Rosbrand Nah kali ini saya akan membuat mochi roll Berikut bahan-bahannya Berikut bahan-bahan kulit mochinya adalah Tepung ketan Rosbrand Gula pasir Rosbrand Santan Rosbrand Esen pisang abon Vanila krim Pewarna makanan Air pandan Air kapur sirih Terigu protein sedang Pemutih makanan Dan garam Berikut adalah bahan isi mochi roll Gula halus Rosbrand Susu bubuk full cream Garam Kacang tanah yang sudah disangrai Dibuang kulitnya Fruktos Dan air pandan Oke sekarang saya pertama Siapkan saucepan atau panci Panaskan Santan Rosbrand Disini saya menggunakan ukuran yang 200 ml ya Dicampur dengan air pandan Dicampur dengan air pandan Sama gula pasir Rosbrandnya Dimasukin semua ya Diaduk-aduk sampai gula larut Boleh langsung pakai api besar Gak apa-apa ya Nah ini sudah larut Boleh diangkat Disisikan Siapkan bol besar Yang sudah bersih ya Tuang tepung ketan Rosbrandnya Terigu protein sedang Garam Vanila krim Lalu tuang Santan Rosbrand yang sudah dipanaskan Tadi ya Dengan gula pasir Rosbrandnya Tuangnya sedikit demi sedikit ya Jangan langsung Sampai adonan Tidak bergerinjil Lalu tuang Sisa santan Rosbrandnya Semuanya ya Aduk kembali Hingga rata Nah seperti ini ya Lalu disaring Nanti adonannya Dibagi dua Yang satu Dikasih pemutih makanan Yang satu lagi Nanti dikasih Pewarna makanan Nah sekarang saya mau kasih Esen pisang Ambonnya dulu Sedikit ya Setengah sendok teh aja Aduk kembali Hingga rata Siapkan Gelas ukur Dengan ukuran yang sama ya Saya disini menggunakan 250 ml Lalu disaring Diukurnya sama ya Disini Biar nanti Lapisannya Biar sama hasilnya Ini udah sama ya Yang satu Dikasih Pemutih makanan Yang satu Dikasih Pewarna makanan Yang tadi saya taruhkan Beru kasih pemutih makanan Dimasukkan yang pertama ya Nah disini Nanti saya jelaskan Pakai alatnya Loyangnya Lagi ngaduk dulu Biar cantik Nah disini Saya anjurkan Pakai pewarnanya Jangan pakai pasta Kadang-kadang Kalau pakai pasta Nanti Adonannya agak mengental Sekarang disini Saya jelaskan Nah disini Menggunakan Loyangnya Ukurannya 15 x 3,5 ya Sorry 21 x 3,5 Lebarnya 21 Tingginya 3,5 Diolesin dulu Dengan minyak goreng Rosemary Lalu dilapisin Pakai plastik Antik panas Seperti ini Kalau memang Masih ada yang Agak gunbung Bisa ditatakan Dengan scraper Atau spatula Ya Seperti ini ya Ini untuk Mukus kulit Mochi roll Sekarang bahannya Sudah ready Nah sekarang Saya mau Masukkan Kasih sedikit Air kapus sirih Air kapus sirih Ambil di putihnya Jangan di endapannya Satu tetes Satu tetes Satu tetes Aduk lagi Nah ini Saya masukkan Yang adonan Dikasih Pemutih makanan Jangan lupa Setiap membuat Mochi roll Mukusnya Saya disini Menggunakan Loyang Ukuran 21 x 3,5 Diolesin Minyak goreng Rosemary Lalu dilapisin Dengan plastik Anti panas Harus rata ya Adonannya Harus sama rata Tingginya Oke ini sudah rata Kukus Menggunakan Api kecil Menuju sedang ya Kurang lebih 5 menit Ditutup Tunggu Kurang lebih 5 menit Api kecil Menuju sedang ya Bunda Bunda Jangan salah Sesudah Kurang 5 menit Nanti bunda Saya kasih disini Ada polesannya Ya bunda Tepung ketan Rosemary Air 50 ml Bisa air matang Apa aja Bebasnya Disini Menggunakan Pakai air pandan 5 menit Aduk Aduk Nggak rata Kasih pewarna Merah rose Atau sesuai selera ya Saya disini Menggunakan Merah rose 1 gram 1 gram ya Saya disini Pakainya Aduk kembali Hingga rata Ini saya siapkan Pelapisnya ya Kalau sudah Kurang lebih 5 menit Dikukus Menggunakan Api kecil Menuju sedang Siapkan Kuas Dan nanti Yang terakhir Setelah dikukus Kurang lebih 30 detik Nanti pelapisnya Baru dituang Adonan yang kedua ya Atau warna coklatnya Nah ini kurang lebih Sudah 5 menit ya Dibuka Nah ini pelapisnya Saya menggunakan Pakai tepung Ketan Rosemary ya Ini bisa langsung Dituang Nah tinggal Disikan Seperti ini Bisa dikasih lagi Langsung ditutup Kurang lebih 30 detik aja ya Untuk mematangkan Si pelapisnya Nah sambil Nunggu isi di kulit Saya mau jelaskan Di isinya ya Kacang tanah Yang sudah disangrai Dibuang kulitnya Susu bubuk full cream Gula halus Rosemary Garam Dan sedikit air Nah disini Spesialnya Saya menggunakan Fructose Nah disini Saya menggunakan Fructose yang ukuran 500 ml Ini dari Rosemary ya Nah pertama Saya nanti disini Kasih tahu Cara membuatnya Siapkan blender Disini saya menggunakan 150 gram Sangray Kacang tanah Lalu dibuang kulitnya Nah seperti ini ya Lalu dituang ya Kasih sedikit garam Susu bubuknya Kurang lebih 30 gram Dicampur semuanya Gula halus Rosemary Ini untuk diisi Mochirol ya Nah sambil ini Saya nunggu Kurang lebih Ini ya Disini saya sudah Ada segelnya Sudah saya buka Nah jadi nanti Saya bisa bukanya Dari atas aja Nah seperti ini Dituang dulu Kurang lebih 1 sendok makan ya Aduk hingga rata Kalau yang suka manis ya Bunda bisa ditambahkan Fruktosnya lagi Kurang lebih 1 sendok makan Diulennya sampai berbentuk ya Ditambahkan sedikit air Airnya jangan langsung ya Sedikit dulu aja Kalau warnanya biar cantik Ada kelihatan coklatnya Bisa ditambahkan dengan gula jawa Disisir ya Nah ini sudah bisa dibentuk ya Seperti ini Nah ini sudah stop Airnya jangan dituang Siapkan plastik Nah disini menggunakan plastik anti panas Dibelah jadi dua Dan bisa dielak Dibulat-bulatkan ya Ditekan biar Jadinya padat Nah saya hasilnya sudah ada yang berbentuk Ini sesuai selera yang membentuknya Bisa besar atau kecil Sudah seperti ini Lalu masukkan ke freezer Ini diisi mochi roll Nah ini hasilnya yang sudah di freezer ya Seperti ini Seperti ini Nah sekarang tadi saya sudah Di pelapisnya sudah matang Saya bisa masukkan ke Tahap yang kedua di warna coklat Setiap mau masukkan adonan Diaduk dulu ya karena disini bahannya Dari tepung Oke sekarang saya buka Tuang semuanya Dilatakan ujung-ujungnya Sampai menutup lapisannya ya Seperti ini Kukus kembali kurang lebih 5 atau sampai 8 menit Dengan api kecil menuju sedang ya Oke untuk kali ini saya praktekan Di mochi roll Tentunya menggunakan produk-produk dari Rosebrand ya bunda Jangan lupa Kalau di rumah bunda Kalau mau bikin mochi roll Selalu ingat produk-produk dari Rosebrand ya bunda Karena selalu disini saya menggunakan mochi roll itu Dari tepung ketan Rosebrand Sambil nunggu kulitnya matang Saya disini jelaskan topping Nah saya disini menggunakan toppingnya pakai wijen Wijennya saya sangrai dulu Menggunakan api kecil Lalu saya tambahkan dengan pandan Biar cepat kering aja ya Pandan dan wangi hasilnya Warnanya sesuai selera Kalau disini saya pakainya jadi warnanya agak kecoklatan seperti ini ya Jangan terlalu coklat ya Nanti kadang-kadang nanti pahit Nah ini hasilnya sudah matangnya kurang lebih 5 sampai 8 menit Diangkat di rumah jangan lakukan seperti ini ya Panas Tutup kembali Nah disini Kenapa tadi saya awal saya jelaskan pakai plastik anti panas ya Mudah sekali waktu mengangkatnya Nah ini gak boleh nempel ya Harus diangkat Nah dipinggirkan ininya Yang diangkat seperti ini Nah ini tadi saya yang pakai isinya Nah disini saya tuang tadi wijen yang sudah disangrai Jangan lupa untuk mengangkatnya langsung dimasukkan wijen yang sudah disangrai ya digulung-gulung nah seperti ini gulungnya waktu masih keadaan panas ya karena kalau dingin nanti wijennya gak nempel ini udah jadi nanti lagi sisihkan dulu nah seperti ini bisa langsung dipotong bisa langsung didiamkan dulu nah tipsnya potongnya pakai scraper ya gak perlu diolasiin apa-apa nah seperti ini nah ini saya tadi pakai pewarna makanan kalau bunda di rumah mau suka pakai pasta bisa dipakai tapi waktu pas mau dikukus ya adonannya ya baru dikasih pasta nah ini dia bunda hasilnya kreasi dari dapur rose brand mochi roll yang tentunya menggunakan produk-produk dari rose brand rahasia sukses pasti pakai rose brand tabung beras 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 rose brand